Ya enggak maksudnya kan dia mengatakan tidak ada dalam Al-Quran Ya memang gitu kan Tapi kan memang ada keterang-keterang yang lain yang mengharuskan tentang sunat itu sendiri Terutama tentang ibadah Apa itu bang? Dimana? Dimana tunjukkan darinya? Karena ibadah dalam Islam itu harus bersih terutama sholat Maka ketika sholat itu Ketika seseorang yang belum disunat Kalau enggak disunat Nah air setelah dia kencing itu tuh masih tersisa pada kekulupannya itu istilahnya kayak gitu Jadi harus dibersihkan Kalau tidak dibersihkan Maka kebawah sholat dan itu tidak sah sholat Dimana? Dimana dalilnya? Itu tertuang dalam kitab-kitab Adam Tapi udahlah itu enggak usah dibahas Saya ingin membahas Itu kan hanya penjelasan aja kan Lising gitu kan Saya hanya mau menanyakan Iya bang Cuman gini dia bang Kan setiap kita bernarasi Harusnya kan kita punya dalil Sebagai landasan narasi kita Itu loh bang Artinya kita berbicara melalui fakta Iya Karena ini rumpu publik bang Iya tau Itu kan ada Al-Quran Ada hadis Ada juga kitab Kita tuh menggunakan tiga itu bang Kayak gitu Jadi Yang memang mengharuskan itu Yang ada dalam kitab dari fara ulama Biar tidak menyusahkan ketika kita beribadah Kayak gitu Udah Udah ya Itu aja Saya ingin menyampaikan Atau saya ingin bertanya tentang Karena ini Yesus Ala Maha Kuasa ini Saya kurang paham Kayak gitu kan Ya sebenarnya oke lah Itu menjadi kontek keimanan kalian Kayak gitu kan Sebenarnya Enggak ada yang harus dikomentari Karena tidak boleh juga dalam agama itu Memkomentari keimanan seseorang kan Hanya ingin Saya ingin tau aja Boleh kan saya ingin tau Pertama Sebenarnya Yesus itu kan yang tadi Saya juga udah nyimak Itu kan Yesus itu Apa tadi Tuhannya itu Jadi Tuhannya itu Sejak kapan itu kan Oke Saya jawab ya Brother ya Iya Tuhan Yesus kami itu Ya bang Dia sudah ada Dari semenjak kekakalan Makanya dalam kitab Wahyu 1 Dikatakan Dialah Alfa dan Omega Yang awal dan yang akhir Yang awal dan yang akhir Ya Nah Jadi Tuhan kami itu Namanya adalah Yesua Hamasya Ya Diambil dari namanya yang kudus Adalah Yod Hefa Vesua Itulah Tuhan yang kami sembah Itulah Tuhan yang kami sembah itu bang Sesuai dalam keluaran 3 ayat 15 Nah Yod Hefa Ves itu Yesua Hamasya itulah bang Yang menciptakan dunia ini Dan segala isinya Sesuai dalam kejadian 1 ayat 1 sampai 31 bang Dan dia turun ke dunia ini Melalui proses kelahiran Ya bang Dari Rahim Maria Untuk menggenapi nubuatan Dalam kejadian 3 ayat 15 Ya Disebut namanya Yesua Hamasya Udah bang Makanya dalam Lukas 2 ayat 11 Firman Tuhan berkata Malaikat turun dari sorga Ya Menyampaikan kepada gembala-gembala di padang Efratah Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Jadi yang lahir itu Tuhan Ya bang Gitu dia bang Iya berarti sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak Lama Iya bang Dari Dialah awal Dialah alfa dan omega bang Yang awal dan yang akhir Terus ketika dia jadi Manusia siapa yang mengatur alam semesta Oke Ketika dia turun ke dunia ini bang Dia berinkarni Ya bang Dalam kejadian 1 Eksistensinya kan adalah roh Ya bang Eksistensinya adalah roh Dan pada saat dia turun ke dunia ini bang Dia berinkarni Menjadi daging Ya bang Oke Lahir dalam Dari yang Yang Tidak terlihat Menjadi terlihat Ya Menjadi zohir dia bang Oke Dalam Filipi 2 Ayat 6-7 Ya Berkenosis Mengosongkan dirinya Oke brother Nah Makanya Tubuhnya Tubuhnya Dagingnya Lahir di Bethlehem Ada di dunia ini Berkenosis Nah Rohnya Yang omnipresent Dan maha besar Tetap melingkupi semesta Ya Jadi tidak ada kekosongan Dan bertahat di kerajaan sorga Demikian juga saat dia mati Ya Pada saat dia mati di atas kayu salib bang Kematian itu adalah terpisahnya antara daging dengan rohnya Oke Jadi daging itu yang mati Tetapi rohnya Tetap berkuasa Dan memerintah semesta Gitu dia bang ya Terus apa saja yang dilakukan Yesus selama jadi Jadi manusia Tuhan Tuhan manusia Apa istilahnya Hah Gimana bang Apa yang dilakukan Yesus selama jadi manusia Apakah Dia menyembah Yesus juga Atau gimana Dia menyembah Yesus juga Maksudnya gimana Kayaknya lakukan visi dan misinya menjadi juru selamat dunia Ketika dia turun ke dalam dunia Jadi bang Kalau pertanyaannya kan bang salah Gimana mau dapat jawaban yang benar gitu dia bang Kalau pertanyaan abang pertama Kedua tadi Saya tetap jawabkan Karena pertanyaannya pun bagus Nah pertanyaan abang yang ketiga ini bang Agak membingungkan Maksudnya kayak gini Apa saja yang dilakukan Yesus Saya mencari jadi manusia Iya Iya benar Apa saja yang dilakukan Yesus ketika jadi manusia Apakah dia juga sama seperti manusia yang lain Istilahnya makan Kencing gitu Istilahnya kayak gitu Tidak ada tertulis dalam Alkitab kami bang Dia Dia Maaf kata ya Dia BAB Tidak ada bang Jadi kami tidak bisa bernarasi Melebih daripada Alkitab kami bang Ya Terus kalian ibadahnya untuk siapa? Kalian ibadahnya untuk siapa? Silahkan Sarenda Silahkan Dik Iya ibadah Ibadah kalian Ibadahnya untuk siapa? Ya Di dalam kitab Ibrani ya Dijelaskan bahwa Kita Tuhan turun ke dalam dunia Mengambil rupa sebagai manusia Dia turut mengambil bagian Seperti apa yang manusia rasakan Demikian dengan Tuhan Dia harus turut mengambil bagian contoh Dia makan Dia merasakan sakit pada saat Penderitaan di atas kayu salir Maka disebut Dia turut mengambil bagian Gitu Nah apalagi tadi tuh Yang disembah siapa? Tolu lupa pertanyaannya apa? Ulangi Iya Yang mengajari kalian tentang ibadah Siapa? Kayak gitu Yang mengajari kami tentang ibadah Ibadah itu adalah Persekutuan Atau perkumpulan Orang-orang percaya Yang menjadi pengikut Kristus Jadi Tuhan Yesus berkata Akulah terang dunia Barang siapa Yang mengikut aku Tidak akan berjalan Di dalam kegelapan Melainkan ia akan memiliki Terang hidup Jadi Ibadah artinya Persekutuan orang-orang percaya Yang mengikuti Yesus Kristus Menuju kepada jalan yang benar Yang adalah terang dunia Seperti itu Gimana? Istilahnya Berarti murid-muridnya Yesus itu Yang menjadi Kang Siap Kang Siap Kang Siap Ya Secara singkat ya Saya lanjutkan Yang mengajari kami beribadah Ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Selah Sang Guru Dan Sang Tuhan Yang mengajari kami beribadah Oke Terima kasih Sudah cukup dulu Kang Siap Kita ganti sama yang lain Tuhan Yesus Kristus Memberkatimu dan mengasihimu Terima kasih Terima kasih Terima kasih